PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Dan seorang remaja perempuan yang merupakan pengguna Kasat narkoba Polres Garut AKP Maulana mengatakan Mereka diamankan di satu lokasi yang sama di kawasan limbangan Bersama sejumlah barang bukti di lokasi kejadian Dalam pengkerbukan tersebut Puluhan remaja ini sedang berkumpul di rumah pengedar narkoba Dan diduga sedang menggunakan obat terlarang Untuk tiga orang tersangka yang merupakan pengedar narkoba Dan obat-obatan terlarang Polisi mencerat Undang-Undang Kesehatan dan Pasal 112 Junto Pasal 114 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Tim Sanjang Polres Garut berhasil mengamankan satu orang pelaku Dual miras berikut dengan obat-obatan Dan juga ada tiga narkotika jenis tempat konsumitas sintetis Dimana yang bersangkutan untuk pelaku berindustrial FA 28 tahun Untuk lokasi wilayah limbangan kawasan garut Orang bukti yang diamankan untuk obat-obatan semuanya kurang lebih 800 betir Untuk tembako sintetis ada linoblast paket Dan minuman berakohol jenis Ciu Ini 72 botol Kita menjual obat-obatan berikut miras ini Dan untuk minggu juga narkotik jenis sintetis ini Tembako sintetis ini terhadap konsumen Nah selain itu juga kami mengamankan para pembeli yang terbuka Membeli dari pada obat-obat dan minuman keras tersebut Maksudnya di satu titik atau Di satu titik, jadi pada saat kita mengamankan yang bersangkutan Ini ada kurang lebih 20 orang Ya pada saat itu ada di lokasi sedang melakukan pembelian obat-obatan Masalah yang digunakan mungkin untuk menjual masalah obat-obatan Ini adalah undang-undang kesehatan Di mana ancamannya di atas 5 tahun Sementara untuk 20 orang yang ikut diamankan dengan status pembeli Dilakukan rehabilitasi medis bekerja sama dengan BNNK Garut Dari Kabupaten Garut, Yana Tariana, RadarTV, melaporkan